Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel youtube saya. Saya Kevin, saya Le. Pada youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka cryptocurrency, pastikan kalian subscribe channel ini. Selamat datang kembali teman-teman di quick update untuk bitcoin. Jadi kita melihat bitcoin masih sideways-sideways aja after terjadinya statement. Atau lebih tepatnya setelah statement yang dikeluarkan oleh si Jerome Powell. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa mampir ke kesimpulan di sini. Karena disitu kita ngebahas lebih lengkap tentang fundamental daripada si yang disampaikan oleh si Jerome Powell. Terkait dengan langkah-langkah yang akan diambil oleh si The Federal Reserve untuk mengatasi inflasi dalam maybe setengah tahun atau satu tahun ke depan. Nah teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya atau izinkan saya untuk menyampaikan technical analysis from my perspective. So before I start, seperti biasa disclaimer, I want to remind you guys bahwa this is not the financial advice. I'm not the only one yang mungkin membuat analysis ini dan bisa aja ada perspektif lain dan lain sebagainya. Jadi please teman-teman, make sure kalian do your own research before kalian decide atau making any decision based on your trading plan. Atau ya pokoknya make your own decision by your own trading plan. Ya begitu lah ya. So pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas untuk kondisi time frame daily dulu. Ya, sebentar lagi kita memasuki weekend dan per saya bikin video ini harusnya sih udah hari Sabtu ya. Karena seperti biasa saya update-nya itu pagi-pagi. Oh, mabah ya teman-teman. This is still Friday. Almost forget. Ya berarti kita masih ada 1-2 hari lagi di Sabtu dan Minggu sebelum penutupan candle weekly. Nah, yang menurut saya menarik saat ini adalah situasi kita. Basically masih under symmetrical triangle pattern. Atau masih di dalam symmetrical triangle pattern. Nah, yang menarik adalah setelah kemarin kita mendapatkan angin segar. Dan pada dasarnya kalau saya melihat dari dolar hari ini, dolar mendapatkan rejection atau decline pada area trendline. Ini yang tadi saya sempat sampaikan. Jadi buat teman-teman yang kebetulan di Telegram itu pasti udah dapet ya informasi terkait dengan dolar index yang sudah mencapai dia punya bottom. Kita bisa bilang waktu itu, waktu tadi saya share itu dia di kisaran level support. Dan itu di 97,91 secara index-nya. Saat ini itu diperdagangkan di kisaran 98 index. Berarti Anda akan naikkan sekitar 0,12 atau 0,13 lebih kurangnya. Jadi kalau misalnya kita lihat memang dari time frame award-nya sendiri, ini yang tadi saya katakan ya. Yang mendukung posisi Bitcoin saat ini kembali terpressure ya. Kembali diperdagangkan atau di tradingkan di bawah level 41 ribu. Betul banget. Nah, jadi situasi gini teman-teman. Sekarang kalau kita ngelihat ini based on dolarnya yang rebound, memang harusnya dia ada recovery dulu sedikit. Paling nggak dia bakal testing lah ya. Jadi kalau misalnya kita bicara dari sisi dolarnya, under pressure. Kalau misalnya dia rebound dan dia red, saya terreject lagi dari area resistance atau support disini. Or maybe this one. Maka kita bisa katakan dolar masih under pressure. Dan kalau dolar under pressure, harusnya positif buat Bitcoin. Karena saat ini situasinya benar-benar terasa banget ketika dolarnya menguat, si Bitcoin-nya melemah. Dan sebaliknya. Sementara pada kondisi US stock sendiri, ini masih berada dalam recovery-nya. Kalau kita lihat setelah dia breakdown dari trendline yang cukup signifikan atau ascending channel yang cukup signifikan per video ini dibikin, dia saat ini sedikit rebound, teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat lagi dari falling wedge pattern-nya, ini sebenarnya ada potensi atau situasi di mana kita bisa breakout dan maybe kita bakal testing lagi ke level resistance sebelumnya. Dan ini untuk US stock. Kenapa saya bahas US stock? Karena sebenarnya dia masih punya korelasi dengan situasi Bitcoin so far sih. Dan ya kalau misalnya kita lihat sekarang pada Bitcoin sendiri, I have a couple outlook yang pengen saya share ke teman-teman. Pertama dari time frame daily dulu ya. Jadi kita pengen remind lagi bahwa kita masih bergerak di dalam symmetrical triangle pattern. Dan kalau misalkan kita masih berada pada bearish wave count atau bearish scenario, let's say dia rebound sekalipun dan testing ke area trendline ini. Seandainya kita masih mendapatkan rejection dan kita masih bisa melihat potensial downside pressure pada si Bitcoin. Dan bisa aja ini kita mencapai level, kisaran level 30.000 dollar pada wave 5-nya dia. Dan itu so far, kalau misalkan dengan catatan Bitcoin belum mampu breakout dari triangle ini. Jadi at least kita melihat dia breakout triangle dan dia bakal testing ke resistance sebelumnya. Di mana sebelumnya juga merupakan sebuah level support yang cukup penting. Baru kemudian kita bakal melihat dia bisa mendapatkan bullish momentum yang signifikan. Jadi dia testing dulu dan dia breakout, let's say. Dan dia bisa dibilang confirm ya, jangan sampai dia fake out gitu ya istilahnya teman-teman. Kalau misalnya dia fake out berarti ya ada kemungkinan kita basically cuma ngetest level FIBO 61,8% ya. Perhaps di kisaran level 49.000 dollar. So, itu yang perlu diperhatikan untuk time frame daily. Nah, yang menarik lagi adalah dari sisi exponential moving average 55. Jadi ada orang banyak bilang gini, semakin sering resistance di tes itu akan semakin lemah. Nah, berarti sebenarnya berlaku juga dong untuk si exponential moving average ini. Apalagi ini EMA 55 teman-teman. Jadi kita lihat ini udah testing 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan sekarang yang kelima teman-teman. Pertanyaannya adalah, ya menurut saya ini pertanyaan banyak orang ya. Apakah di sini kita akan breakout dan justru malah confirm reversal ya? Seperti yang saya sampaikan pada video-video yang terakhir teman-teman. Terutama ngebahas tentang situasi-situasi yang alternatif ya. Nah, di sini saya pengen sharing sedikit, mananya menentuan arah market. And then, oh, I think this one ya. My important alternative view. Jadi kalau misalnya teman-teman punya waktu, mungkin boleh luangkan untuk nonton yang ini. Maybe dipercepat aja jadi kali 2, jadi lebih gampang menontonnya teman-teman ya. Karena kan review doang nih. Dan sebenarnya di saat atau di video itu yang saya sampaikan, yang saya lihat adalah pertama yang menarik, exponential moving average 55 itu udah di testing beberapa kali. Which is, soon or later kita mungkin bakal ngelihat ya, Bitcoin itu making decision. Either dia breakout atau dia ter-decline lebih dalam dan drop-nya lebih signifikan. Jadi emang cuma alternatifnya 2 itu doang. Cuman, seiring dengan semakin seringnya di test exponential moving average 55-nya, harusnya menjadi pertanyaan bagi kita dong. Apakah Bitcoin di sini memang sudah mulai melemah dari sisi sellersnya? Karena setiap kali dia testing level itu, pressure yang diberikan oleh sellersnya itu nggak sesignifikan sebelum-sebelumnya, teman-teman. Dan, seperti yang saya sampaikan, kalau kita lihat secara overall, ini pergerakan Bitcoin sudah mulai ada pelemahan momentum terhadap sellersnya. Kalian bisa consider di sini, kenapa? Soalnya kalau kita lihat, di sini trend signifikan, and then berubah menjadi yang namanya channel. So, more like this, teman-teman. Kalau kita perhatikan ya, berubah jadi channel. Habis dia berubah jadi channel, sekarang kita ter-sideways. Nah, ini kan berarti sebenarnya kalau kita lihat dengan secara kaset mata, ini yang under pressure, trend yang sangat signifikan, signifikan, and then start sideways. Nah, sideways itu adalah sebuah indikasi bahwa market menunjukkan adanya pelemahan momentum terhadap si yang menguasai trend-nya. Dan saat ini yang menguasai trend tentu saja adalah si bear atau downtrend-nya, teman-teman. Ya, I think, teman-teman, itu adalah satu pertimbangan yang saat ini saya perhatikan ya. Kita akan coba melihat apakah dia akan testing ke trend line ini, dan apakah di sana dia akan break out, gitu. Nah, so far, my favor right now is more bullish. Karena memang kita melihat ada beberapa situasi yang menurut saya cukup menarik, terutama pada time frame hourly-nya. Kalau kalian perhatikan, di time frame 4 jam, kita baru saja break out dari trend line itu pada pergerakan kemarin, lebih tepatnya pada saat FOMC statement disampaikan oleh Jerome Powell. Di saat yang sama, kita mendapatkan pressure dari sellers, but in the same candlestick, kita mendapatkan rejection yang very-very signifikan, teman-teman. Kita bisa lihat buntuknya panjang banget. Itu jadi kayak istilahnya dia break out, and then testing, and then mantu lagi. Lebih kurang, teman-teman, seperti itu situasi saat ini. Dan kalau kita lihat berdasarkan time frame hourly-nya, atau 4 jam terutama, ini kita masih bergerak di dalam sebuah ascending channel. Dan biasanya sebenarnya ascending channel nggak gitu bagus. Ya, mostly-nya dia break down dari trend line, ketimbang dia percepatan trend itu agak jarang. Nah, kalau misalkan dia break down dari trend line, maka yang perlu kita perhatikan adalah apakah si trend ini, trend line yang terakhir ini, bisa maintain dengan baik posisi Bitcoin. Kalau misalnya kita masih berada di atas trend line tersebut, dan kita mendapatkan impulsive move lagi, then it's the discount, teman-teman. Tapi kalau misalkan ternyata tidak, maka antisipasi terhadap fake out, dan potensi penurunan lebih signifikan. Karena balik lagi, pada time frame hourly-nya, atau daily-nya, basically kita cuma testing terhadap level tertentu, dan bisa aja drop lebih signifikan dalam waktu yang tidak kita duga-duga, teman-teman. Alright? So far, untuk time frame hourly, terutama 4 jam, reminder saya adalah perhatikan ascending channel ini, terutama pada trend line-nya ini. Kalau pada time frame 1 jam-nya, ini juga kelihatan lebih clear, dan situasi saat ini, itu sebenarnya lebih ke arah bullish. Jadi kalau kita perhatikan, teman-teman, ini either terbentuk falling wedge, atau maybe descending channel, or maybe kalian bisa bilang itu bullish flag pattern juga. Dan semuanya benar, gitu ya. As long Bitcoin nggak drop signifikan atau impulsif, dan keluar dari si formasinya ascending channel ini. Alright? So, teman-teman, itu saja mungkin update saya untuk kali ini. Mudah-mudahan quick update ini bisa membantu, dan bermanfaat buat teman-teman semua sekalian. Jika kalian suka dengan konten ini, make sure kalian leave me your thumbs up, dan jangan lupa subscribe channel ini, kalau kalian baru pertama kali mampir di YouTube channel saya. Dan thank you very much for watching this video till the end. I hope I'll see you guys again in the next update. Have a nice weekend. Or maybe should I say, Thanks God, it's Friday. God bless everyone. Cheers, and bye-bye.